Hai hei 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 Halo semuanya kembali lagi bersama gue saya CVN dan di video kali ini gue bakal bikin tutorial triple voice Yogo anjay ini request tutorial sebenarnya udah lama karena dua bulan lalu itu tepat dua bulan lebih lah ya gua itu ngeluarin tutorial beatbox double voice-nya Shogo ya kalau kalian belum nonton nih boleh cek nanti di kanan atas tuh ada muncul card langsung diklik ya itu lumayan kalian lumayan antusias banget ya dengan tutorial itu tutorial itu paling banyak ditonton ya Oke jadi sini gue pengen bikin penjelasannya karena di video itu ada yang bilang katanya kurang jelas kalau yang buat triple voice katanya soalnya di pertengahan video itu gua udah buat caranya triple voice yang kayak nah gitu kan triple voice ya gue udah jelasin tapi singkat dan sekarang ini gue pengen jelasin khusus satu video gitu jadi gue pengen jelasin penjelasannya karena kata orang-orang Bang katanya Bang kurang jelas dong yang triple voice bikin satu video sendiri oke gua bikinin ya guys ya Oh ya sebelum mulai ke tutorialnya ya kalian tuh kalau yang mau komen gitu misalkan Bang tutorial itu sebaiknya kalian cek dulu ya guys ya di playlist gua nanti gue taruh di description ya itu kadang-kadang orang ada yang minta tutorial yang gua udah bikinin gitu ada juga minta reaction tapi gua udah bikinin gitu ya jadi sebaiknya nanti gua taruh di description playlist gua beatbox reaction tutorial beatbox ya jadi supaya kalian kalau mau komen bisa kalian cek terlebih dahulu ya guys ya langsungnya kita masuk ke tutorialnya yang pertama kalian tuh harus bisa yang namanya double voice showgo kalau yang belum nonton klik di link card yang tadi muncul atau enggak di description ya kalian harus tonton video itu sampai kayak abis bener-bener dan katanya udah baik yang bisa ya guys ya udah banyak yang katanya udah bisa lah pokoknya pokoknya yang komen ya Bang thank you gue seneng banget kalau tutorial ini bermanfaat banget kayak membantu banget jadi orang-orang yang tadinya nggak bisa double voice jadi bisa gitu jadikan beatboxnya jadi bisa bervariasi gua seneng banget guys thank you ya jadi yang pertama tuh kalian harus bisa double voice ya nonton dulu double voice gua kalau belum bisa kalau udah oke double voice yang bunyinya kayak gini nih bisa dipakaiin yang siren siren tuh gini gini kan kalau siren gitu ya kalau itu cara bunyinya sama cuma cuma di double voicin nah gitu ya guys ya kalau kalian udah bisa double voice mau yang di siren atau enggak kalau enggak kan kayak gini nah gitu ya itu di tenggorokan ya Nah kalau kalian udah bisa itu kan ada dua nada tuh kalau yang gua jelasin itu kan ada dua nada jadi nada tinggi yang paling tinggi kayak kayak sampe suara kepala gitu ya guys jadi lu suara tinggi lu sampe bener-bener kayak kepala lu tuh kayak geter gitu sumpah gua jelasinnya bingung pokoknya kalau lu bunyi suara tinggi kepala tuh geter tuh kerasa di sini nih di belakang-belakang kepala sini tuh kayak geter gitu sumpah gua juga bingung jelasinnya nah itu kan ada dua nada tuh kalau in double voice doang sama nada tinggi juga falsetto tapi yang agak direndahin dikit setelah kepala agak turunin gitu ya nah kayak disentak gitu nah gitu ya guys ya nah langsung tadinya suara idung itu langsung dikeluarin pakai suara mood dia kan kalau yang tinggi banget gitu yang kalau nada tinggi banget itu kan tadi keluarin pakai suara kayak diidung ya gitu kayak falsetto tapi idung gitu ya habis itu langsung disentak keluarin ke yang mulut nah kalau udah bisa dua kayak gitu langsung kalian tambahin gitu jadi ada ehnya lagi jadinya jadi yang pertama tuh suara kepala yang paling tinggi banget gitu ya nah gitu guys jadinya suara kepala habis itu suara mulut habis itu langsung suara yang kayak gimana ya kayak ngedesah gitu 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 ya gitu jadi kayak bener-bener tuh kayak dikeluarinnya dari sini doang gitu jadi suara idung dipatahin kan di double pokoknya kalian tuh harus bisa double voice dulu dong terus terakhirnya tinggal tambahin gitu tambahin bunyi gitu ya kalau udah bisa kayak gitu kan dua tuh gitu ya guys ya dan gimana cara pengaplikasiannya ke beat bisa kalian tambahin lip bass contohnya kayak di opening gue tadi langsung kayak pake abis lip bass langsung snare PFT langsung triple voice itu nah gitu guys oke gimana tutorial membantu gak ya kalau gue bikin satu video untuk triple voice semoga kalian nontonnya sampe abis jadi biar kalian bener-bener pahamin gitu guys komen di bawah tutorial apalagi yang kalian pengen jangan lupa like share and subscribe kita ketemu di video selanjutnya bye-bye bye-bye